Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel saya sendiri Ahmad Johari channel ya apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu ya dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video unboxing dan juga sebuah video review ya dalam video kali ini tentang sebuah CPU oke di CPU ini nanti kalian akan melihat unboxing saya dan juga bagaimana sih spesifikasinya dan harga berapa yang sudah ada di thumbnail sudah saya sampaikan tapi rinciannya bagaimana dan juga nanti bisa dipakai untuk apa saja oke adik bisa langsung kita masuk aja ke video tutorialnya tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini dan juga untuk nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk sebaru asal apabila video ini terlambat oke kita langsung masuk ke video unboxing oke guys kita mulai unboxing ini pakai packing kayu jadi lumayan susah saya pun harus mengotak hati ini gimana caranya jadi kalau aku punya alat pencongkel itu bisa langsung dengan mudah ya karena di pakunya itu bisa pelancong kalau disini saya usaha menggunakan alat yang ada pakai palu juga bisa ini oke sementing hati-hati tangannya karena ini pakai kayu jadi serabit kayunya bisa menempel di bagian tangan oke sudah berhasil kita unboxing dan inilah tampilan sebenarnya isi dari paketnya ya oke kita buka oke yang pertama ini adalah power supply nya ya saya dapat yang ATX 450W dari PSU nya power supply nya terus yang ini adalah motherboard nya dari ASRock dari 4 AH4 dari ASRock ya oke langsung kita buka disini CPU nya ya sebelumnya kita buka yang kecilnya dulu nih tadi motherboard nya itu itu H410M HVS LGA1200 CDR yang 4 ini adalah kaca penutup dari CPU nya ini guys packaging nya lumayan rapi ya karena dipisah dan di bubble rock lagi alias dibagi bubble terpisah jadi kita buka CPU nya disini ada buku manual untuk pemasangannya jadi disini cara pemasangannya juga dikasih tahu nih dalam buku petunjuk ini kalau belinya secara terpisah belias secara sebelum dirakit pink kita buka plastiknya dahulu nih ya punya tampilannya seperti ini dari CPU nya berwarna pink ya seperti thumbnail yang sudah saya tampilkan di awal oke kita buka dulu dulu plastiknya agak sedikitnya itu saya karena plastik ini bawahnya terincah ya oke kita udah buka tampilkan ya nah inilah bentuk penampilkan PCP nya ya nah untuk CPU nya ini cup nya itu pakai cup gaming camera base yang berwarna pink ya white inside dan ini sudah free 2 RGB 5N di bagian front yang berwarna bikin depannya oke ini tampilan CPU nya oke langsung kita buka isi dari kotak yang disini ini ada kabel power nya nanti tinggal di colokan aja dan ini kita saya mendapatkan SSD nya 120GB 3GB dari cleft SSD Neo nah terusnya untuk RAM nya disini saya dapat yang 2 ya karena masalah juga 2 yaitu DR4 EVO potenza 2 pieces nah ini kabel harddisk yang lain ya ini pukul manual tunjuknya ya untuk model botnya dan ada CD nya juga tadi garansi nya 3 tahun ya dari motherboard nya dari Asrock memang selalu oke kita buka di kotak yang kedua disini ada kotak processor nya ya ini 10 tahun generasinya yang i-core 3 nah disini juga ada bau-bau nya kalau nanti ada yang ini ditambah untuk dipasangkan dan disini adalah region di pembelian ya ini harga harganya nanti saya sampaikan di akhir ya lampirannya oke oke seperti itu penampakannya dari paket unboxing PC ya oke selanjutnya kita langsung pasang aja sekalian sekalian kacanya yang paling pertama yaitu kaca dari penutup CPU nya ini ya ini mudah banget karena dia bentuknya tinggal di baut aja ya oke dan untuk monitornya saya memakai monitor tipe lama dan ini tipe-tipe Cina ya karena ini yang sudah ada di rumah jadi tinggal dipakai aja dan sekalian karena saya juga belum punya keyboard dan juga kabel T palingnya saya juga beli kabel palingnya ini di toko dapat rumah saya elektronik disitu ada karena bagian routernya jauh dengan bagian CPU nya jadi saya lebih terpanjang ini kurang lebih sekitar 5 meter dengan harga 30 ribuan yang untuk internet ini jadi tinggal kita pasang aja di sebelah sini nanti kalau di menyalah akan bergedip langsungnya alias menyala ya kita sudah tersambung dan langsung saja kita buka bagian yang selanjutnya yaitu adalah keyboard dan ini saya ordernya di Shopee jadi berbeda ya dan saya order di Shopee di link berikut ini dan ada juga di deskripsinya dan gambarnya seperti ini harganya oke ini juga saya dapat gratis langsung baterainya ya karena ini mudah banget pemasangannya jadi tinggal dimasukin aja dan baterainya irit ya satu untuk mouse dan satu untuk keyboard jadi gak boros baterainya dan ini mereknya robot ya user manual nya km3000 dari mereknya robot kalau yang logitech emang lebih bagus nih teman-teman tapi harganya sedikit mahal kalau teman-teman punya tapi silahkan bisa direkomendasikan bagi teks harga kurang lebih 200 100 ribu ya sepaket ya dan kalau yang ini sudah saya bilang tadi baterainya cuma satu jadi karet banget ya saya lupa USB nya dicopot dan dipasang di CPU nya dan untuk keyboard ini juga ini termasuk keyboard yang ini jadi keyboard yang saya beli ini di Sovip itu tidak mempunyai papan lengkas secara khusus atau terpisah jadi papan lengkanya tersatu di bagian kangsennya ya alias di bagian yang atas di bawah kangsen oke mereknya ada di kawaran dan biasa ada penyangganya untuk yang bagi suka tinggal yang tidak rata bagi yang sukanya turun ya jadi ada penyangganya baterainya cuma satu disangat irit banget jadi kita kalau ganti baterai ya cukup dua aja harus empat ya biasanya ada yang dikat oke dan tinggal kita colok aja bagian USB dan langsung kalau jaman dahulu kita colok ini ada dua ya mouse beda terusnya juga keyboard beda sekarang udah jadi satu ya semakin canggih teknologi di era jaman sekarang gini jadi kita harus memanfaatkan teknologi ini oke deh sudah tersambung semuanya nah ini tinggal saya sambungkan ke routernya ya dan langsung saja kita pasang semuanya teman teman kita sambungkan antara yang satu dengan yang lain ya dan teriksa kembali kalau misalkan ada yang kendor sampai duanya oke pas saya buka langsung muncul tampilan seperti ini dan balik lagi seperti ini dan seperti ini lagi ternyata ternyata teman 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 memilih biosnya dan ketika saya cek ternyata dan bertanya sama teman saya karena teman saya mengerti masalah ini ternyata pas di usut di usut dia belum terinstall apapun windows yang jadi kosong ya booting prioritasnya masih kosong teman tampilan seperti ini nah makanya agak sedikit kecewa dengan pembeliannya karena saya permintaannya adalah sudah di interralkan windowsnya oke teman teman itu tadi video unboxing nya semuanya sudah saya buka dan sudah saya jabarkan jadi yang untuk teman teman saya ini memakai satu unit ssd ssd dalam cpu ini itu sudah 120 gb walaupun 120 gb ini juga 2 l ya di harga sekian dan saya menambahkan harddisk dari laptop yang saya punya yang sudah tidak berfungsi lagi laptop atau rusak jadi saya tambahkan ke sini dan nanti rinciannya sudah ada di layar saya informakan di terakhir dan untuk motherboardnya disini saya memakai satu unit model asrock model asrock itu H410M nah disini juga lg-nya 1200 dan juga H410M DDR4M jadi lumayan banget buat teman-teman kecepatannya daripada DDR yang sebelumnya dan usb-nya disini ada 3 plus 2 dan sata-nya ada 3 dan juga disini rincana nanti saya akan diberikan di akhir dan untuk prosesornya saya mendapatkan dalam spesifikasi ini yaitu I-Core 3 I-Core 3 yaitu 10 tahun yang 100 10 tahun 100 terusnya 3,6 GH nah ini bisa di-up sampai 4,3 GH untuk charge-nya 6 MB soketnya ada LGL 1200 terusnya ada Comet Lake Series namanya untuk rencana nanti harganya di bagian akhir dan untuk cup-nya ini desainnya sangat bagus nanti free bisa kalian lihat disini ada gratis free 2 fan di depannya jadi di depannya ini ada fan RGB 2 visis free di depan ini dan untuk tampilan kacanya juga nanti saya lihatkan disini ada inside dan warnanya pink karena memang ini dikhususkan untuk gaming dan mereknya juga CG cup gaming nanti harganya akan saya tampilkan di akhir ya saya juga untuk PSU saya mendapatkan unitnya yaitu Faradok gaming PSU yang 450 watt sudah lumayan dan untuk memorinya itu saya mendapatkan 2 unit gear DDR4 22 ya itu EVO potenza 2 visis jadi itu ada 8 MB totalnya ya dan keseluruhan itu aja ya untuk CPU CPU nya dan untuk yang mouse dan juga keyboardnya ini saya beli sendiri di Shopee dan harganya juga saya sampaikan disini ya oke dan untuk monitornya ini saya memakai monitor lama jadi saya pergunakan karena ini masih bisa dipergunakan nah ini harganya murah sekitar ratusan ribu rupiah saja jadi untuk kalau di total hasilnya seperti ini ya teman-teman oke itu tapi kalau untuk total CV tinggal kalian kurangin aja dan saya belinya di enter komputer dan buat teman-teman yang pernah follow saya di instagram jadi awalnya ini saya membeli di enter komputer ini atas saran teman saya yang sudah berlangganan desainan katanya bagus jadi saya beli dan karena saya keterbatasan waktu saya membelinya secara online aja dan bagus untuk packing saya memakai packing kayu jadi sudah sangat aman banget dan saya juga memakai asuransi jadi kalau ada kendala di pengiriman itu dapat diganti ya untuk perjanjian awalnya saya dengan enter komputer ini itu minta untuk langsung dirakit jadi saya nggak mau repot lagi untuk 1-1 dibuka dan langsung dipasang aja yang yang kedua itu di install windows yang bisa dipakai lagi dan disitu disampaikan windows 10 dan juga yang di install juga office karena ini namanya pada saat Chrome itu adalah CPU admin office jadi office itu sudah di install juga yang terbaru dan walaupun itu trial tapi sudah di install dan buat teman-teman disini saya tampilkan gambarnya ketika saya konsultasi sama teman-teman yang yang teman saya itu ternyata diinfokan oleh teman saya seperti ini gambarnya itu belum terinstall sama sekali dan ini masih fresh masih baru nah ketika saya konfirmasi kesana memang katanya ada kendala dari bagian teknisnya nah ketika sudah di install sama teman saya sudah selesai lah ya nggak ada masalah cuma install sedang ya nah ketika sudah di install sama teman saya lalu saya udah balik ke rumah dan saya coba di rumah ternyata ada masalah lagi jadi modenya seperti ini ngefreeze di bagian asrock atau di bagian waterboard jadi nggak masuk ke windows akhirnya saya memutuskan daripada saya balik-balik ke tempat teman saya yang lumayan jauh saya memutuskan ke tempat service yang lebih dekat aja langsung saya tanya-tanya disana ternyata ketika ditanya untuk kelengkapan unitnya ini itu bagus semuanya untuk perangkat-perangkatnya itu komponennya bagus semuanya berjalan cuman katanya ada sesuatu dua yang pendor jadi harus dikencengkan biasanya terus yang kedua adalah untuk install windows teman saya itu kurang bagus untuk install annya mungkin sudah terlalu lama file-nya jadi dia diinstall ulang lagi dan akhirnya pun bisa dan intinya sih saya dari pihak enter komputer ini saya meminta bagaimana tanggung jawabnya sebagai penjual dan ternyata banyaknya SOP yang terinci dan memungkinkan saya harus datang ke sana dan tokonya itu bisa kalian melihat di website-nya ada di Mangga 2 sedangkan saya ada di Jakarta Selatan di daerah Pasar Minggu jadi agak lumayan jauh dan memakan waktu dan saya harus bawa-bawa PC ini apalagi sekarang kondisi hujan itu sudah sangat tidak memungkinkan nah makanya saya memilih opsi bagaimana kalau teknisnya datang ke rumah saya nanti saya beda lagi-lagi pihak enter komputernya tidak memberikan opsi itu dia hanya memberikan opsi datang ke sana dan hanya datang ke sana saja dan ongkosnya pun saya tangguh sendiri oke seperti itu jadi untuk preferenya saya suka untuk perangkatnya ini cuman untuk masalah yang penjualannya yang orang yang menjualnya yaitu customer excellent atau service excellent saya rasa sangat kurang di enter komputernya itu kan masalah human masalah manusia sendiri pribadi itulah salah satu peninjangan jadi kalau buat teman-teman yang mau beli disana silahkan tapi kalau ingin merasa penjualannya yang mau lebih bagus lagi selainnya silahkan di tempat yang lain juga tapi untuk komponennya tidak ada masalah cuman hanya pemahaman dari komunikasi yang satu duanya koordinasi kurang dan tidak ada keringanan SOP yang diberikan oleh pihak enter komputer dan saya sedikit cerita ketika istri saya itu membeli SOP cash itu murah seperti ini SOP SHP ini dia beli cuma Rp20.000 tapi ketika kita datang ke tokonya itu penjualannya ramah banget belum kita melukas helm dan juga standar motor itu langsung disambut itu ada di daerah shondet bisa kalian mampir di samping PS Store disana orangnya orang bisa disebut yang gua atau cina tapi sangat ramah banget humble jadi para pengunjung disana merasa terayani bagus harganya agak sedikit mahal dan memberikan rincian yang ini kualitasnya bagus dengan harga sekian yang ini kualitasnya kurang bagus tapi harganya sekian kayak gitu jadi sangat worth banget disana dan service excellent saya rasa menurut saya itu sangat bagus dan itu sih sebagai contoh aja buat teman-teman karena pembeli pun bukan hanya barangnya yang dibeli untuk merasakan kepuasannya tapi bagaimana disampaikan oleh pemjuangnya itu kompanen isinya itu lebih service excellent lagi dan lebih merasa puas lagi akan barang yang dibelinya oke sih itu aja dari saya dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan jangan lupa untuk tekan tambah loncengnya agar nanti sebagai pengingat karena banyak nantinya konten saya yang hubungkan dengan CPU baru ini jadi nanti bisa lebih banyak lagi buat teman-teman yang bermanfaat lagi dan kalau ini bermanfaat juga jangan lupa untuk disebar ke teman-teman yang lain oke terima kasih saya undur diri dan bertemu lagi di video-video yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih